Pemirsa dalam memperingati 1 Mei 2013 mendatang di mana Papua masuk ke negara kesatuan Republik Indonesia, kepolisian daerah Papua telah menggerakkan seribu personil untuk mengamankan kembalinya Papua ke Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Jaipura Kota AKBP Alfred Papare kepada wartawan usai mengikuti rapat panitia persiapan peringatan 1 Mei di kantor wali kota Jaipura. Alfred mengatakan pihaknya telah mempersiapkan anggotanya guna pengamanan 1 Mei mendatang. Ia menambahkan pengamanan tersebut akan menurunkan seribu personil gabungan dari TNI dan Polri. Yang kedua untuk peringatan hari anekstatnya Papua, ini kita perhatikan amanan baik dari Polri dan pun di wilayah kota Jaipura. Kita akan melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan yang dalam rangka memperingati hari itu. Karena pada prinsipnya kita tidak memberikan izin untuk berhasil pesawat. Karena kekuatan personil yang kita turunkan mungkin kurang lebih cukup banyak juga. Hampir seribu personil yang akan kita turunkan. Itu di beberapa titik yang akan kita setting atau kita plotting. Di antaranya di Expo, kemudian di Purmas 3, kemudian di Yapis. Aparat keamanan dari TNI maupun Polri akan disiagakan di sejumlah titik di kota Jaipura untuk pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peringatan hari tersebut. Kapolres menegaskan pihaknya tidak akan memberikan izin kepada oknum manapun untuk menggelar aksi demo pada hari tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan mengikuti kegiatan-peringatan tersebut. Orlian Celeba, TOP TV